Laron penghisap darah jelit 1. Nyawa terbang Sukma Buyar. Bulan 3, hujan gerimis membasai wilayah Kang Lam. Berdiri seorang diri di tengah guguran bunga. Burung walet melintas di tengah hujan. Ketika sepasang burung walet terbang melintas di atas dinding pekarangan, Siang Hu Hoa masih berdiri seorang diri di tengah halaman. Butiran air hujan telah membasai pakaiannya, Namun dia seolah belum merasa, wajahnya kusam, kesepian. Pancaran sinar matanya sayu dan kesepian, Dia tidak memandang guguran bunga di sekelilingnya, Pun tidak mengejar burung walet yang terbang berpasangan, Sorot metu itu hanya tertuju ke atas sepucuk surat, Surat yang berada di tangannya. Selembar kertas berwarna putih, dengan tulisan berwarna hitam. Setiap huruf yang tertera nyaris meliup tidak beraturan, Seakan si penulis surat sedang tercekam rasa takut dan ngeri yang luar biasa, Demikian takutnya hingga batang pik juga tidak sanggup digenggam kencang. Mungkin semuanya adalah sebuah kenyataan. Sebab surat itu adalah sepucuk surat permohonan minta tolong. Larun penghisap darah tiap hari mengintai, Nyawa kami berada di ujung tanduk. Betapapun besarnya nyaris yang huhoa, Tidak urung bergidik juga setelah membaca sampai di situ. Larun penghisap darah. Apa itu larun penghisap darah? Berapa saat dia termenung, Paras mukanya yang semula kusam karena kesepian, Kini telah berubah jadi penuh keraguan-keraguan, Penuh rasa sanksi, Setelah buru-buru menyelesaikan pembacaan surat itu, Dia segera beranjak dari tempat itu. Langkah kakinya amat ringan, Seringan bunga yang berguguran. Di ujung kebun bunga sebelah depan, Berdiri sebuah gardu kecil, Dua orang gadis secantik bunga, Selembut tangkainya, Sedang duduk santai di dalam gardu. Suara mereka indah, Merdu bagaikan kicauan burung nuri, Senyum mereka pun cerah-cerah bunga di musim semi. Bahkan nama mereka pun mengandung arti yang tidak jauh dari jenis bunga. Siawto mengenakan pakaian serba merah, Paras mukanya putih lembut, Siawto meski mengenakan pakaian yang sederhana, Paras mukanya justru lebih mirip bunga hoa ketimbang wajah Siawto. Sebenarnya mereka berdua adalah dua ekor lebah jahat, Penyamun wanita yang seringkali malang melintang di sepanjang sungai Tiangkang, Orang menyebutnya Hengkeng Itaukeli Onghong, Seongguk lebah ratu dari sungai besar, Tapi sekarang, Mereka lebih lembut ketimbang kupu-kupu, Berdiam dalam perkampungan ban hoa cheng Dan selalu melayani kebutuhan siang huhoa. Hal ini bukan lantaran siang huhoa pernah selamatkan nyawa mereka, Tapi justru karena siang huhoa adalah idola mereka, Anghiong mereka, Kuncu di antara kaum penyamun. Mereka menyebut diri sebagai budak bunga dari ban hoa cheng, Perkampungan selaksabunga, Pelayan siang huhoa. Sementara siang huhoa sendiri selalu menganggap mereka sebagai temannya, Sahabat karibnya. Tidak lebih tidak kurang hanya sebagai sahabat. Inilah satu-satunya persoalan yang membuat mereka tidak puas. Biarpun begitu mereka tetap gembira, Asal masih bisa berdiam dalam perkampungan selaksabunga, Mereka tetap gembira, Tetap merasa puas. Aneka bunga selalu mekar di perkampungan ban hoa cheng, Mekar di empat musim, Begitu pula dengan senyuman di wajah siang huhoa, Senyum yang ngeri yang selalu menghiasi bibirnya sepanjang tahun. Mereka senang bunga, Tapi lebih senang melihat wajah siang huhoa yang ramah, Dengan senyuman yang memikat hati. Tentu saja siang huhoa tidak selalu tertawa, Ada kalanya dia pun tidak tertawa. Tidak heran kalau saat itu kedua orang gadis itu dibuat terperanjat Setelah melihat siang huhoa berjalan mendekat tanpa senyuman di bibir. Mereka segera sadar, Suatu peristiwa yang luar biasa tentu telah terjadi. Suara canda dan tawanya berhenti seketika, Siausin dan Siauto sering tak melompat bangun dari tempat duduknya. Siang huhoa melangkah masuk ke dalam gardu, Sambil mengacungkan surat dalam genggamannya, Tiba-tiba dia bertanya, Siapa yang mengirim surat ini kemari seorang lelaki setengah umur berdandan kacung, Dia mengaku bernama Jui Gi, Datang dari perpustakaan Kipo Chai jawab Siauto. Baru saja siang huhoa akan mengajukan pertanyaan lagi, Siausin yang berada di sisinya telah menyela duluan, Sebetulnya surat dari siapa itu pemilik perpustakaan Kipo Chai, Jui Pahai apakah dia temanmu dulu yaa siang huhoa menghelana pasriangan. Dan sekarang Siausin mendesak lebih jauh. Sekarang sudah tidak lagi Siausin tidak bertanya lebih lanjut, Dia cukup tahu manusia macam apakah siang huhoa itu, Bila Jui Pahai tidak kelewat memuakan, Tidak kelewat memandang hina dirinya, Tidak mungkin dia tidak menganggap orang itu sebagai sahabatnya. Ada urusan apa dia menulis surat kepadamu tanya Siauto sesaat kemudian. Suruh aku pergi menolong jiwanya suruh atau minta suruh memangnya Jui Pahai belum tahu kalau kau sudah tidak menganggap dia sebagai sahabatmu lagi. Mungkin dia sudah tahu kalau memangnya sudah tahu, Kenapa masih berkirim surat tanya Siauto keheranan. Sebab ketika masih menjadi sahabatku dulu, Dia pernah menolongku satu kali, Biarpun aku belum tentu akan mati meski tidak peroleh bantuannya, Bagaimanapun aku tetap telah menerima bantuannya, Sudah berhutang budi kepadanya setelah berhenti sejenak untuk menukar napas. Lanjutnya, dia tahu dan yakin, Aku bukan orang yang lupa budi, Membalas air susu dengan air tuba OOH, Jadi dia minta balas jasa budimu setauku, Dia bukan manusia semacam ini, Bisa jadi peristiwa yang dialaminya kali ini kelewat horor, Kelewat menggidikan hati, Terjadi sangat mendadak sehingga membuat hati dan pikirannya kalut, Oleh karena tidak yakin. Bisa menghadapi ancaman tersebut hingga terpaksa dia datang, Minta bantuanku kesulitan macam apa yang dia hadapi, Sebenarnya pelan-pelan, Siang Hu Hoa mengalihkan sorot matanya ke atas surat yang berada dalam genggamannya, Dia bertanya, Apakah kalian pernah mendengar sesuatu benda yang disebut laron penghisap darah? Sambil miringkan kepalanya Siow Toh berpikir sejenak, Ketika tidak peroleh jawaban, Dia berpaling ke arah Siow Sin. Siow Sin sendiri pun balas memandannya dengan metel, Terbelalak lebar, Tampaknya dia pun tak tahu. Apakah kalian sama sekali tidak punya gambaran? Tanya Siang Hu Hoa kemudian setelah melihat tingkah laku kedua orang gadis itu. Sebetulnya benda apakah itu aku sendiri pun kurang begitu jelas sahut Siang Hu Hoa. Setelah berpikir sejenak, Kembali dia melanjutkan, Bila kita telah tulisan dalam surat itu, Semestinya yang dia maksud adalah seekor laron penghisap darah. Tiba-tiba Siow Toh mendongakan kepalanya memandang sebuah belandar berukir yang ada di atas gardu kecil itu. Seekor kupu-kupu sedang hinggap di atas tiang belandar berukir itu. Seekor kupu-kupu dengan tujuh warna-warni, Walaupun bukan berada di bawah cahaya seng surya, Namun keindahannya amat menawan hati. Sebetulnya bukan belandar berukir yang diamati Siow Toh, Dia sedang mengawasi kupu-kupu yang hinggap di situ. Menurut pandanganku, Laron tidak beda jauh dengan kupu-kupu, Dipandang sepintas dari bentuk tubuhnya memang agak mirip tukas Siang Hu Hoa cepat, Padahal beda di dalam banyak hal, Kupu-kupu akan hinggap di dahan jika malam tiba, Sementara laron akan muncul di waktu malam, Ketika hinggap, Sepasang sayap kupu-kupu berdiri tegak di belakang punggungnya, Sedang sayap laron terpentang di kiri kanan ternyata bukan saja dia memiliki pengetahuan yang luas mengenai bunga-bungaan, Pengetahuannya dalam hal serangga pun amat mengagumkan. Paling tidak dalam satu hal ada kesamaan kata Siow Toh. Hal yang mana tanya Siow Sin tidak tahan serangga-serangga itu tidak suka darah, Terlebih menghisap darah itulah sebabnya aku merasa kejadian ini sangat aneh Siang Hu Hoa menerangkan. Siow Sin dan Siow Toh tertegun, Untuk sesaat mereka hanya bisa berdiri termangu. Kembali Siang Hu Hoa merentangkan suratnya seraya berkata, Jui Pahai sengaja berkirim surat kepadaku karena si laron penghisap darah itu mengintainya setiap hari, Siang maupun malam, Keselamatan jiwanya sudah berada di ujung tanduk sekali lagi Siow Sin dan Siow Toh tertegun. Benarkah ada kejadian seperti ini seru Siow Toh tanpa terasa? Bila kita tinjau dari isi surat ini, rasanya memang benar-benar telah terjadi peristiwa semacam ini. Jangan-jangan nama tersebut hanya julukan seseorang. Tiba-tiba Siow Sin menyela. Rasanya sih bukan tapi anehnya, Kenapa laron penghisap darah itu mencari gara-gara dengannya? Kembali Siow Toh bertanya. Tiba-tiba Siang Hu Hoa bergidik, Bulu kuduknya pada bangun berdiri, Setelah bersin berulang kali dengan nada suara yang berubah sangat aneh jawabnya, Karena bininya adalah jelmaan laron penghisap darah, Seorang siluman laron bukan merasa takut atau ngeri, Siow Sin dan Siow Toh malah tertawa tergelak. Ah-ah-ah, masa kau pun percaya kalau di dunia ini terdapat setan iblis atau siluman E.J.? Siow Toh sambil tertawa. Aku bicara demikian lantaran isi surat berbicara begitu kata Siang Hu Hoa cepat, Kemudian dia sodorkan surat itu ke tangan mereka. Serentak Siow Sin dan Siow Toh menerima sodoran surat tersebut, Tapi begitu selesai membaca isi surat itu, Senyuman mereka seketika hilang lenyap tidak berbekas jangan-jangan otak Jui Pahai kurang waras Atau tidak beres gumam Siow Toh dengan wajah hijau membesi. Paling tidak pada tiga tahun berselang dia masih waras, Kalau sekarang mah aku kurang tahu berarti sudah tiga tahun kau tidak pernah bersuah dengannya Y.A.A. Tiga tahun lamanya Siang Hu Hoa membenarkan sambil menghela nafas panjang, Pelan-pelan dia alihkan sorotnya ke angkasa. Apakah tiga tahun berselang dia sudah berbini kembali Siow Toh bertanya? Siang Hu Hoa menggeleng. Maksudmu kau belum pernah berjumpa dengan bininya Siow Toh bertanya lagi? Benar, sampai sekarang aku belum pernah bertemu muka Siang Hu Hoa mengangguk, Tapi tidak lama kemudian kami akan segera berjumpa berarti kau sudah putuskan untuk berangkat ke sana Siow Toh nampak agak terperanjat. Benar, apapun yang terjadi, aku tetap harus berangkat kau tidak khawatir bininya benar-benar adalah si luman laron? Siow Toh mulai cemberut tidak puas. Hingga detik ini aku belum merasa perlu untuk takut Oyea karena hingga saat ini, Seekor laron penghisap darah juga belum pernah ku jumpa. Tidak ada salahnya kita ikut meramaikan suasana, Toh sudah agak lama kita tidak pernah berjalan-jalan timbrung Siow Sin sambil tertawa. Siang Hu Hoa tersenyum. Tapi sayang, kali ini hanya aku seorang saja yang akan berangkat ke sana. Siow Sin mendesis liri lalu terbungkam seketika. Siow Toh ikut jadi lemas dan tidak bersemangat lagi. Mereka tahu apa yang telah diputuskan Siang Hu Hoa, Tidak mungkin ada seorang pun yang dapat merubahnya. Persoalan ini adalah urusan pribadiku, Aku tidak ingin kalian ikut campur di dalam masalah ini sambung Siang Hu Hoa lagi sambil tertawa. Siow Sin dan Siow Toh tetap terbungkam tanpa bersuara. Apakah Jui Gie si penghantar surat itu sudah berlalu kembali? Siang Hu Hoa bertanya setelah hening sesaat. Aku menyuruh dia menunggu jawabanmu diseram di samping. Jawab Siow Toh. Ternyata orang itu masih menunggu diseram di samping. Rupanya Jui Gie kenal dengan Siang Hu Hoa, Begitu melihat orang itu muncul di dalam serambi, Dia segera bangkit berdiri. Ternyata memang benar kau sapa Siang Hu Hoa dengan matemenelik. Tidaknya na Siang ia masih kenal dengan hamba ujar Jui Gie sambil soja. Sewaktu mengabdi kepada Jui Pahai, Rasanya usiamu sudah tidak terlalu muda lagi turun temurun. Hamba selalu mengabdi kepada keluarga Jui Oha, Siang Hu Hoa kembali manggut-manggut. Kemudian dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya lagi, Sebenarnya apa yang telah terjadi di perkampunganmu selama berapa hari? Beruntun majikan selalu diteror laron penghisap darah. Mengerikan sekali, Jawaban Jui Gie tergagap seperti orang yang amat ketakutan. Ternyata benar-benar ada laron penghisap darah. Siang Hu Hoa agak tertegun, Desaknya kemudian, Jadi kau pun sudah pernah bertemu dengan laron penghisap darah. Belum, belum pernah Jui Gie menggeleng. Bagaimana dengan penghuni yang lain setauku, Mereka pun tidak pernah melihat berarti hanya Jui Pahai Seorang yang pernah melihat makhluk itu Jui Gie tertawa getir, Dalam hal ini aku sendiri pun kurang begitu jelas. Kembali Siang Hu Hoa berpaling sambil bertanya lebih jauh, Ketika menyerahkan surat itu kepadamu, Apa yang dia katakan dia hanya berpesan agar secepat mungkin menyerahkan surat ini ke perkampungan selaksabunga, Dan dia memang melaksanakan tugas itu dengan amat cepat. Ketika surat itu terkirim masih tanggal 7 bulan 3, Hari ini adalah bulan 3 tanggal 13. Jarak dari perpustakaan Kipocai menuju perkampungan selaksabunga ternyata bisa ditempuh tidak sampai 6 hari. Siang Hu Hoa berpikir sejenak, Lalu katanya lagi, Waktu itu, apakah kau menjumpai sesuatu yang tidak beres dengan dirinya paras muka majikan sangat tidak sedap dipandang waktu itu, Bahkan sepasang tangannya gemetar terus tiada hentinya. Siang Hu Hoa tidak bertanya lebih lanjut, Sebab dia tahu ditanya pun percuma karena orang ini tidak akan bisa memberi penjelasan yang diperlukan. Tiba-tiba dia berpaling, Kemudian perintahnya, Siapkan kuda. Kakek yang berdiri menanti di depan pintu baru saja menyahut dan siap mengundurkan diri, Tiba-tiba dari halaman luar sudah berkumandang suara ringkikan kuda. Ternyata Siaw Toh dan Siaw Sin telah menyiapkan kuda baginya. Sambil tersenyum Siang Hu Hoa segera melangkah keluar diikuti Jui Gie yang menguntil ketat di belakangnya. Kulit tubuh yang putih, gagang pedang berwarna kuning emas dengan sarung pedang berwarna merah tua. Siaw Toh segera membantu Siang Hu Hoa menggembolkan pedangnya sementara Siaw Sin memasangkan mantel di tubuhnya. Sambil tersenyum Siang Hu Hoa segera melompat naik ke punggung kudanya. Lautan bunga menyelimuti seluruh halaman tengah, di luar pintu bunga terhampar bagai menyelimuti langit, hujan gerimis masih berderai di tengah kabut nan tebal, entah berapa banyak bunga yang berguguran tertimpa olehnya. Dengan sekali bentakan, Siang Hu Hoa melarikan kudanya menembus lapisan hujan dan kabut yang menyelimuti udara. Hari ini bulan 3 tanggal 2, kentongan kedua, rembulan yang melengkung bagai sabit menghiasi langit yang bening bagai permukaan air. Perasaan hati Jui Pahai terasa lega dan nyaman bagai ikan yang berenang di dalam air. Berapa butir mutiara mestika yang bernilai 300 tahi lemas murni ternyata laku dijual dengan harga 500 tahi lemas murni. Kejadian semacam ini pada hakikatnya merupakan satu kejadian yang layak digirangkan. Setelah menghantar tamunya hingga di depan pintu gebang, sambil menggembol luang kertas senilai 500 tahi lemas murni, dia berjalan masuk dengan langkah yang ringan dan cepat, menelusuri seram di panjang, melalui jalan setapak di tengah kebun bunga dan kembali ke perpustakaannya di halaman paling belakang. Perpustakaan ini merupakan tempatnya untuk membaca buku, juga merupakan tempatnya untuk menyimpan dan menyembunyikan harta kekayaannya. Pada dinding samping perpustakaan itu terdapat sebuah pintu rahasia, di balik pintu terbentang satu susun undak-undakan yang terbuat dari batu, langsung berhubungan dengan sebuah ruang bawah tanah. Dari pintu rahasia sampai ke ruang bawah tanah, semuanya terdapat tujuh lapis salat jebakan rahasia yang bisa mencabut nyawa siapapun dalam sekejap mata. Selain dia, belum pernah ada orang yang berhasil melalui ketujuh lapis salat jebakan rahasia itu dengan aman dan selamat. Dia percaya dan sangat yakin, karena ketujuh lapis salat jebakan maut itu adalah hasil rancangannya, dia sendiri yang merancang, mencipta, membuat dan dia sendiri pula yang memasangkan. Dia memang murid paling buncit dari Hyun Chichu, seorang ahli teknik yang amat tersohor namanya dalam dunia persilatan, hampir semua kepandayan gurunya dalam menciptakan pelbagai peralatan telah dikuasahinya dengan matang, tidak heran kalau ketujuh lapis salat jebakan maut itu merupakan hasil karyanya yang paling hebat. Dia percaya dan yakin, ketujuh buah alat jebakan mautnya sangat dapat diandalkan, dia pun sadar betapa dasyatnya kekuatan penghancur yang dihasilkan alat-alat jebakan itu. Tombol buka-tutup untuk membuka pintu rahasia itu dipasang di atas dinding, di balik dinding itu tergantung sebuah lukisan antik. Sebuah lukisan antik dari Tong Pak Hao, padahal lukisan itu tidak ternilai harganya, namun dia hanya menggantungkan dengan begitu saja, karena harta karun yang tersimpan di balik. Kamar rahasia, beribu kali lipat lebih berharga daripada lukisan antik itu. Kini, dia sedang berdiri di hadapan lukisan antik tersebut. Tertimpa cahaya lentera yang terang-benderang, di atas dinding terbias bayangan tubuhnya yang tinggi besar. Ketika dia mulai menyingkap lukisan tersebut, bayangan tubuhnya juga bagai terbelah dari atas kepala hingga ke bawah, terbelah jadi dua. Keadaan semacam ini sudah banyak kali dialami, tapi baru kali pertama ini tiba-tiba muncul suatu perasaan yang aneh sekali dalam hati kecilnya. Bersamaan waktunya, tiba-tiba bayangan tubuhnya hilang lenyap tidak berbekas, lenyap di tengah bayangan aneh yang tinggi besar dan sangat luar biasa. Bayangan itu sudah pasti bukan bayangan tubuhnya sendiri yang mendadak. Berubah menjadi besar, raksasa dan sangat aneh, sejenis makhluk tiba-tiba sudah muncul dari belakang tubuhnya, merampas bayangan tubuh sendiri yang semula terbias karena pantulan cahaya lentera. Sejenis makhluk, yang jelas bukan manusia. Dipandang dengan care apapun, bayangan tersebut sudah pasti tidak mirip bayangan manusia, sama sekali tidak mirip, malah kalau mau bicara jujur, bayangan itu mirip sekali dengan bayangan kupu-kupu. Bayangan itu sama sekali tidak bergerak, dia hanya muncul secara mendadak, terlewat tiba-tiba sehingga mencekam perasaan hatinya. Agak tertegun Jui Pahai merendahkan separuh badannya, begitu merendahkan badannya, dia langsung menerobos masuk kebalik ruang rahasia. Bayangan itu langsung menutupi seluruh wajahnya, hampir bersamaan waktunya dia pun telah melihat suatu makhluk. Makhluk itu bukan kupu-kupu, melainkan seekor laron. Seekor laron berwarna hijau kemalaya yang bening dan indah, laron itu menempel di atas kain penutup di atas lampu lentera yang terletak di meja tulis. Di bawah pancaran sinar lentera, dari seluruh tubuh laron itu seakan memancarkan cahaya seram yang membawa pancaran sinar siluman. Di balik pancaran sinar siluman itu tampak sepasang metu berwarna merah darah. Bukan metu, ternyata bukan sepasang metu. Benda itu tidak lebih hanya guratan garis merah darah yang berbentuk metu, satu di sebelah kiri, satu lagi di sebelah kanan sayap laron hijau itu. Di sekeliling guratan sisik merah darah berbentuk metu itu merupakan guratan-guratan sisik lain yang berwarna merah darah pula, seakan sekujur tubuhnya terdiri dari serat-serat berdarah. Serat darah itu meliuk-liuk dari bawah membentang sampai di atas dan berkumpul di sekeliling metu itu, sekilas pandang bentuknya mirip dengan sepasang alis mata, sementara garis bulatan di bagian perut laron hijau itu berbentuk seperti sebuah hidung. Dengan komposisi semacam ini, padahal kekatnya terbentuklah selembar wajah, wajah tanpa muka, sebuah wajah setan. Manusia, rasanya belum tentu bisa memiliki sebuah raut wajah yang begitu menakutkan dan begitu menyeramkannya. Raut wajah itu ternyata tidak lain adalah sepasang sayap dari laron itu, di atasnya pun terdapat guratan sisik berwarna merah darah, hanya jumlahnya lebih tipis dan sedikit. Sepasang sayapnya ini berbentuk seperti sebuah mahkota kemala hijau yang aneh sekali bentuknya. Di tengah mahkota kemala hijau itu tentu saja terletak kepala dari seng laron. Di sebelah kiri kanan kepala laron itu terdapat sebuah sungut berbentuk sayap, selain itu terdapat pula sepasang benda berbentuk bulat bagaikan bola, inilah sepasang metu yang sebenarnya. Ternyata sepasang metu ini pun memiliki warna yang sama dengan sepasang metu yang tumbuh di atas sayapnya itu, merah bagai pancaran darah segar, bahkan memancarkan pula sinar tajam yang menggidikan hati cahaya darah. Sepasang metu yang memancarkan cahaya darah itu seakan sedang melotot ke arah Jui Pahai. Benarkah laron tersebut sedang mengawasinya? Jui Pahai tidak tahu dan tidak yakin, namun paling tidak dia mempunyai perasaan semacam ini. Tidak heran kalau seketika itu juga timbul perasaan ngeri dan perasaan takut yang luar biasa dari dalam lubuk hatinya. Semacam merasa ngeri, rasa takut yang belum pernah dialami sebelumnya. Dia ingin sekali mengalihkan sinar matanya ke tempat lain, namun dalam detik tersebut, tiba-tiba dia menjumpai bahwa sepasang matanya sudah jadi kaku, bahkan sekujur tubuhnya mulai terasa kesemutan, mulai menjadi kaku. Sepasang metu laron yang berwarna merah darah itu seakan menyimpan semacam kekuatan iblis yang maha aneh dan maha dasyat, yang menghisap sepasang metu Jui Pahai sehingga tidak mampu bergeser. Kini, bukan cuma sepasang matanya saja yang terhisap, Jui Pahai merasa bahkan sukmanya dan nyawanya pun seakan ikut terhisap. Lambat laun dia mulai merasakan betapa sukmanya, nyawanya perlahan-lahan mulai melambung, mulai-melai yang meninggalkan rongga badan kasarnya. Pada detik itulah, dia pun mulai melihat mulut dari laron penghisap darah itu. Dari balik mulut laron merah darah itu menyembur keluar sebatang tabung penghisap yang berwarna merah darah pula, bagaikan sebatang jarum tajam, membiasakan cahaya tajam yang menyilaukan metu ketika terkena cahaya lentera. Segulung hawa dingin yang menggidikan hati seketika muncul dari dasar telapak kaki Jui Pahai dan menyusup naik ke atas kepala, bagaikan tertusup jarum yang amat tajam, dengan cepat menyusup naik dan menghujam ke ulu hatinya. Dia sangat terkesiap, amat tercekat perasaan hatinya, kesadaran otaknya seakan menjadi terang kembali, sekujur badannya seakan tercebur ke dalam kolam yang berisi air dingin, nyawanya, sukmanya seolah sudah terbang melayang ke angkasa. Dari balik matanya sudah mulai terpancar sinar kengerikan, cahaya ketakutan yang luar biasa, tiba-tiba dia seakan sudah teringat dengan suatu kejadian yang amat menakutkan. Tak kuasa lagi dia menjerit keras, laron penghisap darah suara jeritannya parau dan gemetar, sama sekali tidak mirip dengan suara jeritannya di hari-hari biasa. Begitu kata laron penghisap darah meluncur dari mulutnya, seluruh otot dan kulit wajahnya mengejang keras, seluruh badannya menggigil keras bagaikan orang kedinginan, raut muka itu pun sama sekali tidak mirip dengan raut wajahnya. Dia seakan-akan telah berubah jadi orang lain, menjelma jadi manusia yang berbeda. Sereat bergemas suara robekan yang tersayat oleh suatu benda, tahu-tahu di atas kain penutup lampu lentera itu sudah muncul sebuah lubang kecil, tabung penghisap berwarna merah darah dari laron hijau itu tahu-tahu sudah menancap di atas lubang tersebut. Tidak dapat disangka lagi kalau tabung penghisap itu bentuknya memang tidak berbeda jauh dengan sebatang jarum, bahkan dalam kenyataan memiliki ketajaman yang lebih ujung dari sebatang jarum. Benda setajam itu tentu saja tidak terlalu sulit untuk menusuk masuk ke dalam tubuh manusia dan menembusnya. Mengawasi tutup lemtera yang tertusuk hingga berlubang itu, Jui Pahai merasa seakan-akan kulit tubuh sendiri pun ikut tertusuk hingga tembus, terasa darah segar sedang terhisap keluar dengan derasnya. Kini sepasang tangannya mulai dingin membeku, sepasang tangan yang dingin membeku itu sudah ditekan berbarengan ke atas pinggangnya. Ikat pinggang itu bukan ikat pinggang biasa, di balik ikat pinggang tersebut tersembunyi senjata tajam andalannya, senjata yang membuat dia tersohor di dalam dunia persilatan, Jitsengkot Miyakiam, pedang tujuh bintang pemusnah nyawa. Pedang lemas sepanjang tiga depa dengan tujuh biji senjata rahasia berbentuk bintang yang tersembunyi di balik senjata tersebut, ketika melepaskan tusukan dengan menyalurkan tenaga dalamnya, maka ketujuh buah senjata rahasia berbentuk bintang itu akan melesat keluar dengan kecepatan luar biasa, mencabut nyawa lawan di saat musuh sama sekali tidak menduga. Hingga kini, belum pernah ada seorang manusia pun yang berhasil mempertahankan selembar jiwanya di bawah ujung pedang Jitsengkot Miyakiam itu. Jitsengtohun, Itkiamkot Miyakiam, tujuh bintang pembetot sukma, satu tusukan mencabut nyawa, begitulah gambaran senjatanya ketika menghadapi manusia, tapi bagaimana pula kehebatannya sewaktu berhadapan dengan seekor laron? Tabung penghisap telah ditarik kembali, setitik cahaya yang luar biasa tajamnya terbias dari ujung jarum di atas kepala laron itu. Dari balik keheningan yang mencekam suasana perpustakaan itu, tiba-tiba bergema suara yang sangat aneh. Sear, sersepasang sayap laron itu mulai bergetar, mulai dikibas-kibaskan, perasaan hati Jui Pahai mulai menyusut, mulai mengecil sementara suara sear, sear itu makin lama semakin bertambah nyaring. Laron hijau yang semula hanya sebesar kepalan tangan, kini berubah selebar telapak tangan, suara sear, sear pun makin lama bergema makin keras dan memekikan telinga. Akhirnya seluruh penutup lentera itu sudah tertutup oleh tubuh laron hijau itu. Kelopak matu Jui Pahai makin menyusut, peluh yang bercucuran makin deras, peluh itu peluh dingin. Sereet diiringi suara kebasan keras, laron itu mulai terbang meninggalkan penutup lentera, bagaikan setan iblis yang ganas, langsung menerkam ke arah Jui Pahai. Sepasang matu di atas kepala laron itu, sepasang matu bermotif bunga di sayap laron itu, bagaikan kobaran api yang membara di tengah genangan darah, berkilauan di tengah cahaya api yang membara. Mendadak jarum penghisap itu kembali disemburkan keluar, bersamaan waktunya pedang pun melepaskan sebuah tusukan kilat. Laron penghisap darah. Jui Pahai nyaris menjerit ngeri, hampir pecah nyalinya membayangkan kengerian serta teror horor yang terbentang di depan mata, akhirnya dia turun tangan, pedang Jitseng Kotmiyakyam melancarkan sebuah tusukan maut. Cahaya pedang yang meluncur bagai sambaran kilat, sinar dingin yang cemerlang bagaikan cahaya bintang, sekali serang tujuh bintang meluncur berbarengan ke arah depan. Jitseng Tohun, Itkyang Kotmiya, tujuh bintang pembentut sukma, satu tusukan mencabut nyawa. Teraak, teraak, teraak tujuh kali demtingan nyaring bergema memecahkan keheningan, ketujuh batang senjata rahasia berbentuk bintang itu sudah menancap semua di atas permukaan meja. Di tengah kilatan cahaya pedang yang menyambar di atas penutup lemtera, benda itu terpapas kutung jadi dua bagian, tapi seret satu suara desingan angin melejit tinggi ke tengah udara. Lidah api dari lentera itu ikut terpapas kutung menjadi dua, terpapas di tengah kilatan cahaya pedang yang menyambar lewat bagai sambaran halilintar, melejit dan terbang ke tengah udara. Seketika itu juga suasana di dalam ruang perpustakaan di cekam kegelapan yang luar biasa, sementara lidah api dari lentera yang terbelah dan mencelat ke udara itu masih menari-nari di angkasa bagaikan api setan yang membara. Bagaimana dengan seng laron? Dalam waktu singkat tubuhnya berubah bagaikan setan gentayangan membuat tubuh laron penghisap darah itu berubah menjadi tembus pandang hingga tersisa segulung lingkaran cahaya yang memancarkan sinar terang. Ketika tusukan pedang itu menghampiri badannya, lingkaran cahaya itu pun turut hilang lenyap tidak berbekas. Lenyap bagaikan setan iblis. Jui Pahai celingukan ke sana kemari, peluh percucuran membasai seluruh tubuhnya. Tiba-tiba serangan pedangnya kembali dilancarkan, menyambut lidah api yang sedang menari di tengah udara dan menggesernya kembali ke atas lentera. Sekali lagi cahaya lentera menerangi seluruh ruangan, lambat laun suasana di tempat itu pun jadi terang-benderang, di bawah cahaya lampu, dengan jelas Jui Pahai menyaksikan bahwa di sana, dalam perpustakaan buku itu hanya ada dia seorang. Tidak ada laron, nyamuk dan lalat pun tidak nampak seekor pun, apa yang terpampang di hadapan matanya tadi seolah hanya sebuah ilusi, sebuah hayalan yang tidak nyata. Dia membungkukan badan, memungut kembali penutup lentera yang terjatuh di atas lantai. Sebuah lubang tusukan kecil sebesar tusukan jarum, terlihat muncul di atas penutup lentera itu, lubang tersebut tidak lain adalah tempat yang ditusuk oleh laron penghisap darah itu dengan alat penghisapnya yang tajam. Jelas peristiwa itu bukan sebuah ilusi, bukan sebuah lamunan atau khayalan. Sekujur badan Jui Pahai mulai gemetar keras, peluh dingin mulai bercucuran membasahi seluruh tubuhnya.